selamat menikmati selamat pagi yang sangat saya banggakan sangat saya cintai pada kesempatan ini mari kita bersama untuk selalu melahirkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena sampai saat ini detik ini kita masih dikarunai oleh Allah yang berupa nikmat yaitu nikmat sehat sehingga pada saat ini kalian semua dapat mengikuti pelaksanaan MPLS SMA Tupacet ini dalam suasana yang bahagia dalam suasana senang selanjutnya anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan mari pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah SWT yang pertama tadi kita diberi nilai maksimal lelok sehat yang kedua ini gonseran untuk kalian semua ya karena pada saat ini kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Tupacet ini yang harus kita syukuri mengapa kita syukuri? karena kalian bisa melihat kemarin ya ketika PBDB puluhan anak-anak bahkan ratusan anak-anak yang tidak diterima di sekolah ini tetapi kalian saat ini sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Tupacet maka ini kita bersyukuri oleh karena itu ini adalah model awal kalian semangat kalian mudah-mudahan ini mau jadi motivasi kalian untuk belajar di SMA Tupacet ini untuk menimba ilmu di sini oleh karena itu saya ingatkan maka perbahagiaan kalian dan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baik nah usah kalian yang sangat saya cintai mengapa MPLS tahun ini diadakan seperti ini secara virtual seperti ini ini karena memang negara kita ini sedang di wabah ada wabah kenapa wabah COVID-19 yaitu virus penulang corona dan ini melanda di penjuru seluruh dunia di pelosok dunia tapi semua itu tidak menjadikan semat kita semat kalian kendor ya oleh karena itu nanti saya mohon buat kalian untuk mengikuti materi tata kram ini dengan sebaik-baiknya nah sekalian yang sangat saya cintai saya banggakan sebelum nanti materi saya sampaikan disini tetap ada patah mengatakan tak kenal maka kata sayang maka pada kesempatan ini saya ingin berkenalan kepada kalian ingin memperkenalkan diri kepada kalian karena ketika tidak kenal maka takkan sayang tidak kenal maka tak cinta dan tak akrab maka saya harapkan saya akan perkenalkan kalian coba barangkali bisa lihat disini dan saya yakin kalian sudah membaca tulisan ini meskipun tidak terucap tapi hati kalian tadi sudah membaca tulisan ini saya yakin semuanya sudah membaca tulisan ini siapa yang tidak membaca tadi tidak mungkin pasti hatimu sudah membaca tulisan ini ya k-o-k-o-d-i-n kodim pak kodim sayang kalian ya saya yakin nama saya sudah tersimpan di hatimu ya karena hatimu tadi sudah menyimpan nama saya maka nanti saya juga ingin menyimpan namamu di hatimu sehingga diantara kita nanti saling menyimpan nama kita masing-masing tujuannya apa agar diantara kita itu ada sebuah ikatan batin yang kuat ikatan batin nantinya seorang anak dengan seorang seorang guru dia tujuannya ya jadi itu yang yang berusaha saya meragam pertama ya jadi perkenalan sudah kita lalui mudah-mudahan dengan awal perkenalan ini nanti akan menambah keakrapan diantara kita ada ikatan batin antara orang tua dengan anak sehingga doa doa orang tua akan selalu mengalir menghantar kepada kalian yang tujuan yang kalian disini adalah menutup ilmu sehingga nanti bisa sukses di SMA Negeri Satu Pajat selanjutnya anak-anak perkenalan sudah kita lalui sekarang sekali lagi tolong siapkan bulpen pensil perlu buku karena nanti di akhir materi ini ada tugas untuk kalian baiklah pada kesempat ini saya akan menyampaikan materi tentang tata kerama jadi arti secara bahasa jadi tata kerama itu adalah adat tata kerama itu aturan tata kerama itu normal itu menurut bahasa sedang menurut arti secara istilah tata kerama itu adalah adat sopan santun itu yang ada di kamus besar bahasa Indonesia anak-anak sekalian yang sangat saya cintai saya banggakan tujuan dan kegunaan tata kerama itu penting sekali diantaranya sebagai pola komunikasi sebagai alat komunikasi sosial dan acuan untuk berperilaku di dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama yang kedua tujuan dan kegunaan tata kerama itu adalah agar cara bergaul dan berinteraksi untuk mencapai sebuah keharmonisan dalam kehidupan kita itu tujuannya jadi sekali lagi maka ini sangat penting matahari ini kalian bisa saya beri contoh begini ketika kalian kecil itu orang tua kalian umi kalian abhi kalian bapak kalian ayah kalian itu memberi sebuah pelajaran yang berharga ketika kalian diberi uang oleh orang lain maka ibu kalian pasti akan menyuruh ucapan terima kasih ketika kalian mau makan itu pasti ibu kalian beri contoh bahwa makan itu dengan tangan-tangan nah itu ada sebuah kebiasaan kebiasaan maka sebetulnya tata kerama itu lahir dari sebuah kebiasaan lalu sekalian ini ada imam besar imam abu hamid al-ghozali yang mengatakan hiduplah kamu bersama manusia sempurna pohon yang berbuah mereka melemparnya dengan batu namun ia membalasnya dengan buah tempat lalu kalian yang sangat saya cintai kunci dari pada pokok dalam berkomunikasi ketika kalian semua sudah mempunyai tata kerama seperti tata kerama itu ambil identik dengan apa dengan akhlak tata kerama itu identik dengan budi pekerti tata kerama itu identik dengan kelakuan yang baik oleh karena itu nanti kalian akan berkomunikasi berkomunikasi dengan keluarga dengan teman dengan sahabat ya ini maka perlu kalian mempunyai ilmu tentang tata kerama ini sini ada kunci-kunci pokok ya beberapa macam ya beberapa macam tata kerama yang pertama penampilan penampilan tidak hanya sedar dari pakaiannya kalian seperti apa penampilan yang yang apa yang sopan apalagi nanti kalian jadi siswa SMA itu padat sopan sesopan sopannya ketika kalian berpakaian sopan rapi dan taat aturan ini yang penting yang kedua hubungan dengan lawan jenis misalnya sama laki-laki sengah perempuan ini juga ada etikanya ada aturannya ada tata keramanya jangan sampai menyakiti hatinya jangan sampai menyumbung perasaannya jangan sampai menghina bullying dan lain sebagainya dan yang ketiga ketika kalian bertata kerama menggunakan mungkin bisa menggunakan fasilitas fasilitas umum itu juga ada tata keramanya cara makan makan juga begitu ada tata keramanya ada akalatnya contoh tadi ketika makan berdoa dulu ketika makan dengan baca basmala berdoa sebelum makan menggunakan tangan kanan ya dan yang selanjutnya ya ini juga begitu bertata kerama apalagi dalam saat ini saat ini adalah kondisi-kondisi pandemi covid corona covid 19 yaitu wabah corona makanya juga begitu jika tidak ada tata kerama tidak ada sopan santunya maka ini berbahaya padahal perintahnya cuci tangan dengan sabun pakai master jadi itu anak-anak sekalian yang mungkin yang harus kita pahami tentang macam-macam tata kerama lagi tolong ya ini diterapkan baik di dalam rumah di luar rumah apalagi di dalam lingkungan sekolah kita yang tertinggal ya selanjutnya anak-anak mari kita lanjutkan pendidikan tata kerama di masa pandemi ini peran keluarga disamping guru mengajarkan tata kerama di sekolah ini orang tua juga begitu ya mengajarkan tata kerama di rumah sehingga ada kesinambungan ada sinargi tata kerama yang diajarkan orang tua di rumah dan di sekolah lanjutnya adaptasi pengen-pengen digital itu penting sekali jadi kalian harus betul-betul memahami di era digital ini memaksimalkan mengimplorasi siswa disini maksudnya bahwa kalian betul-betul harus melek informasi melek teknologi ini yang kami harapkan selanjutnya kalian berada di era milenial digital di tata kerama generasi milenial di era digital seperti apa ini yang harus kalian paham yang ada disitu ada bijak kalian berkomunikasi di media sosial menyajikan konten-konten yang kreatif terus memperkerat silat rohi dengan model digital jangan mengunggah hal-hal yang negatif negatif dan bahkan di era digital ini kalian mampu atau mencari peluang baru untuk bisnis bisa jadi itu anak-anak sekalian yang berusaha sampaikan jadi tata kerama ini sangat penting hubungannya dengan interaksi sosial hubungannya dengan akhlak ketika kalian berakhlak ke kalimat maka itu awal dari pada sebuah kesuksesan kalian terima kasih demikian materi tata kerama yang bisa saya sampaikan mudah-mudah ada guna manfaatnya selanjutnya yang terakhir ada tugas buat kalian yang pertama rangkuplah materi tata kerama ini dengan dan jelaskan apa yang anda pahami tentang tetangnya bersama macam-macamnya dalam kehidupan bermasyarakat yang kedua apa yang dapat anda ambil dari materi tata kerama ini dan poin mana yang akan anda terapkan dalam kehidupan saya demikian demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan terakhir matanya bila lujan lukai tubuh bila pencet lukai tubuh masih ada tetapi kalau tidak bisa BY NOTE TRIB Terima kasih telah menonton!